Halo ya ya apa kabar selamat malam selamat malam Oke percakapan kali ini kita rekam ya nanti kita unggah di konten YouTube jangan sebutkan nama siapapun di percakapan kita kali ini ya ya Oke siap bagaimana bagaimana ya gini Kak ini saya mau nanya kalau perpanjang visa turis diwancai ini bisa enggak ya kak dengan alasan eh dengan alasan ada buku pernikahan di Hong Kong berarti sudah nikah sudah nikah jadi tunggu proses visanya keluar aja bisanya sudah di apply sudah dimasukkan ke dalam kelasnya udah 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 cuman ya terus cuman apa cuma sekarang lagi nunggu apa nunggu kabar dari imigrasi Hong Kong masukinnya kapan itu prosesnya Hai sekitar satu bulanan sudah satu bulan otomatis ini sudah dapat surat balesan dong dari imigrasi udah surat bahasannya tertulis saya sudah apa terima surat Anda sekarang saya lagi pemeriksaan gitu Oh lagi ngecek gitu ya terus itu aja terus sampai ngepingin sekarang sampai posisinya dimana ini Hai prosesnya di ya diwancai bukan sampai posisinya di Hongkong sampai sekarang sudah di Hongkong berarti kemarin itu datang ke Hongkong untuk melaksanakan pernikahan gitu oke terus habis itu sampai ngepinginnya eksten lagi gitu ya eksten lagi setahu saya sih kalau sampai sekarang ini kan visanya turis kalau dengan alasan tertentu kalau mau alasannya nunggu nunggu bisa itu nggak bisa Oh iya nggak bisa alasannya nunggu bisa tuh nggak bisa jadi siapapun yang proses nikah dengan orang Hongkong entah itu cewek atau cowok itu kalau bisanya masih turis itu harus keluar Hongkong kayak gitu terkecuali kalau alasan tertentu mungkin istrinya sakit ada surat dokter persakitnya apa perlu sampai nemenin blablabla itu mungkin dikasih tapi enggak lama paling tergantung imigrasi ya kadang-kadang yang seminggu ada yang dua minggu ada yang tiga minggu ada yang satu bulan dipend on alasan sampaian eksten gitu tapi kalau sampai alasannya selepas nikah terus kepingin nunggu bisa di Hongkong itu ya pastinya imigrasi tidak memberikan izin terkecuali kalau sampai nanti lagi eksten lagi pulang ke Indonesia tiketnya adanya kapan kayak gitu ya Nah itu kemungkinan bisa kemungkinan kayak gitu Oh lesamen nggak coba untuk tanya ke imigrasi belum sih belum tanya aja lebih detailnya kan yang akurat itu jawaban ada di imigrasi karena kan yang hanya bisa memberikan visa bisa atau tidak kan hanya petugas imigrasi kayak gitu Oh gitu ya Iya datang aja sama pasangannya sama istrinya ke imigrasi kayak gitu kan lantai lima biasanya kalau masalah turis kayak gini ini statusnya kan sampai masih turis kan imigrasi wanjir lantai lima Oh gitu terus sampe bawa surat pernikahan terus habis itu berjuni sampean sampe bawa terus minta sampean untuk eksten kayak gitu betah tak masnya kerasan kerasan di Hongkong enggak mau pulang enggak masalahnya masalahnya gimana masalahnya tanggung sih di ah maksudnya saya waktu proses proses visa itu kan di imigrasi kan tulisnya paling lambat atau paling cepat itu enam minggu enam minggu kasih kabar gitu sekarang udah udah empat minggu lebih sih ah soalnya saya maunya tunggu selama enam minggu itu itu ya ya sampean coba sampean coba ke imigrasi Hongkong untuk bertanya kayak gitu mudah-mudahan di ACC kalau enggak pun ya mau nggak mau sampean harus meninggalkan Hongkong kayak gitu oh iya iya oke lah enggak gitu ya makasih ya yuk sama-sama sun-sangan ya mas mudah-mudahan di paringan lancar Oke siap yuk papai hai hai oke temen-temen ya Nah ini ada masnya yang menikah sama orang Hongkong di Hongkong nggak tahu orang Hongkong mbak Indonesia ya sepokoknya menikah lah kayak gitu terus pengennya nunggu bisa sampe bisa dependent turun kayak gitu jadi ya gue tahu 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 saya sudah pernah hanya dua minggu maksimal maksimal itu pun alisan harus ngomong pacaranya sih kalau pacaranya ya bujuhnya no ya biar pacaranya ya jika an yaurah nois Rabi pisangnya orang muda ya iya melalang buwana ya untuk duit lah itu lo letakkan wawakmu lembaran-lembaranya kok sampe sempor ya kerjaunek kono sampe adik sampe adik ayam ayam hangat ayam oke nah ini pengalaman bujuku ya yang dulu pernah menikah sama saya terus habis itu bisa extend nggak nggak bisa extend cuman satu kali dua minggu itu pun alasannya bujuku nang dokter sakit sakit kakinya sakit ya suntik itu suratnya dari dokter Cang Jutin dokter Indonesia itu dikasih dua hari ya dua hari gak boleh kerja padahal hasilnya dikeliling Rapopolo cuman pingin nambah extend kuai pengen extend di Hongkong aja mengorbankan surat dokter itu 300 sekian eh 500 sekian 160 karena suntik kaki kakinya disontik padahal hasilnya kakinya kena tidak hanya emasnya mbak mbak-mbak juga kadang-kadang kayak sing kemarin sing kemarin sing kemarin boleh di extend visanya untung suaminya itu ya dua minggu suaminya itu kan sudah 32 tahun di Hongkong dia menikah visanya dia habis dia break dari majikan habis itu masuk ke Makau masuk lagi ke Hongkong dia dapat satu bulan terus mau perpanjang lagi di Hongkong cuma dua minggu habis itu saya suruh pulang ke Indonesia nunggu bisanya di Indonesia Hai jadi kembali lagi bahwa peraturan Hongkong itu bisa dibilang ya nggak bisa ditawar-menawar kalau belum bener-bener urjin tingkat ke urjinnya kemarin yang hamil nah ada mbaknya yang saya urusin bisanya di hamil dia dikasih dua bulan untuk bisa melahirkan di Hongkong jadi satu bulan lahirkan terus satu bulan umur bayinya jadi dua bulan setelah itu di tanggal yang sudah ditentukan dia harus pulang di Indonesia dan sekarang mbaknya nunggu di Jakarta yang punya anak itu yang punya anak anaknya keren jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya bahwa untuk visa ini ngeri sedikit rawan bukan rawan ya ya aturannya begitu tidak bisa ternegosiasi dengan baik dan benar tidak bisa tidak bisa dinego itu bisa-bisa migrasi migrasi strik nggak boleh masuk itu dia tidak menyampaikan kamu boleh kamu nanti boleh ambil waktu lain untuk silahkan datang ke sini untuk kali ini kamu nggak bisa masuk ngomongnya kayak gitu dan tenang santai nggak penuh erosi erosi kadang-kadang enak sih ngarep erosi ini terus diganti konconi aku ngaput pernah ngeliat soalnya jadi pas diinterview itu ngomongnya yel ketemu pengacara saya ketemu pengacara saya dijuwarno dikongkan lunggo sih di tinggal ngale gak diurus sih di tinggal dianjiru nanti tak celuk gak diceluk-celuk migrasi di lunggo kademen sampai akhirnya apa duduk aja jadi untuk menghindari orang-orang yang ruwet dia yel itu dikong lunggo sih di jarno aku ruf dewi aku ruf dewi aku rung jam nang kuno orang itu ngomong nggak diceluk nih aku diceluk yang bindu terus baru aku kone metu pas ini ya pas deportasi itu kan ngomong ngamok-ngamok deh bahwa orang banget banget ngomong gak dikai izin masuk apa itu? ngirang oh ngirang sekarang ngomong aku di pengacara ini loh hubungan pengacaraku ngini-ngini-ngini wah ya mereka daripada urus aku apa kalau pengacaramu urus aku sekarang aku harus mau ngomong imigrasi oh imigrasi nih? calm dong, calm dong imigrasi sit, aku call you later bisnis jadi kamu gak ademen gak anak konek? pool ngomor ya kurem wis adem hp ini gak ada sinyal hmmm gak bisa ngubungi gak iso wis ngowos di Jakarta baru bisa ya ngobok ruangan itu iya jadi aku dideportasi terus aku dipindahkan untuk tidur itu kurang konek digayai hp hp pun disita kabe barangnya kabe wdw disita kecuali duit duit juga gak ada di wdw berarti awak mau dikonsempakan kok? kurang apa yang disita? ya maksudnya barang-barang tas ooo caro kelambi harus digayai dengan awak boleh itu pun di cek di sisi sampai di wdw oh di cek 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 ini-ini terus marahnya duitnya dikontoknya terus duitnya dikontoknya terus aku pun dilepoknya di tempatnya wdw kan ya apa enak lemari nih kan wdw duit apa? duit barang dipisahnya kok sehingga dompet apa-apa dipisahnya terus dikontoknya kunci kunci ini kunci ini konek tipnya sama mereka jadi iya sebegitulah berarti masa dulu itu amal ibadahmu kurang banyak enggak terus kok dideportasi? bukan amal ibadah kurang banyak terus ada ini ngayal dirimu 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 emang gak ngayal enggak dari siapa gak ngayal dirimu kok orang ngayal dirimu kok orang ngayal maksudnya gini loh bian iya bukan amal ibadah itu aturan ini loh lejaremu akan beribadah akan menolong orang kamu akan diberi kemudahan di setiap urusan kayak gitu kan itu nyawa untukmu bogang kok enggak diberikan kemudahan jika ada yang telpon lagi jadi ikus dikasih kemudahan oke itu aja temen-temen saya jumpa di youtube channel and see you next video bye-bye terima kasih 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 terima kasih